Hai ini yang paling penting taiknya juga ini berarti burungnya itu masih dalam kondisi normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya apa kabar kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja Oke kali ini saya ingin membahas apa lolohan terbulun untuk kali ini sayang saya bahas yaitu burung yang paling susah diseloloh yaitu burung cuca jenggot nih burung sangat paling susah diloloh karena dia merupakan yang apa burung yang bosenan kalau makan biasanya enggak terlalu lahap dan dia mudah banget mati atau burung yang ringkih kali ini saya ingin membahas apa untuk ciri-ciri burung sudah jenggot yang sehat sebelum kalian membeli lolohan sudah jenggot kalau misalnya ada yang jual kalian harus apa pastikan burung sehat karena kalau belum sakit bahkan sampai mentret itu itu sangat susah untuk di apa di loloh pasti respon lolohnya pun kurang untuk ciri-cirinya sendiri burung itu sehat warnanya ini dia yang atas ini loh nah dia masih kemerahan tidak pucat kalau pucat dia apa berarti burung itu tidak sehat dalam perungga mulutnya pun masih merah bukan coklat yang ini yang ini mungkin agak apa agak kurang fit yang ini masih fit banget kalau anda menemukan lolohan sudah jenggot yang seperti ini berarti burung itu sehat dari respon lolohnya dia bagus ngotot bukan cuman sekedar buka-buka paruh tapi dia ngotot itu berarti burung itu sehat tapi kalau cuman bukan buka paruh kini wek udah wek udah itu berarti burungnya nggak sehat itu jangan dibeli kalau misalnya seperti ini ini masih sihat untuk ngelolohnya saya menggunakan jangkrik fur dan buah bisa menggunakan buah anggur untuk teman-teman yang belum tahu cara ngeloloh tidak jenggot apa teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang judulnya cara meloloh burung yang paling susah diloloh kalau untuk rambatan paruh merah sendiri ini sangat mudah ya nih ibu-ibu hamil pun bisa loloh burung ini paling gampang nih responnya bagus burungnya juga nggak ringkih ini paling mudah untuk diloloh saya menggunakan fur burung sama jangkrik juga ya itu ciri-ciri jenggot yang apa lolohan yang masih sihat dan apa kalau misalnya untuk tadi tahu apakah beruntung mencret atau enggaknya kita coba satu pakan eh kasih pakan satu aja biasanya dia akan langsung beol nah beolnya itu dia mencret atau enggak kalau udah mencret itu itu sangat susah ya teman-teman ya kita cek ya apakah kayaknya masih beol mancret Wow kalau Mas masih kayak gini masih ada selamputnya ini masih aman teman-teman ya tapi burungnya itu masih sihat Hai ini yang paling penting taiknya juga nih tapi burungnya itu masih dalam kondisi normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh